Mengapa lantai epoksi berbuih di hari berikutnya? Berikut adalah penyebab mengapa lantai epoksi berbuih di hari setelah pemasangan. 1. Gelembung di lapisan Gelembung atau kawah pada epoksi dihasilkan dari gelembung yang meletus bisa berdiameter hingga 2 cm atau sekecil kepala peniti. Gelembung atau kawah ini muncul dalam kelompok atau di seluruh lapisan. Penyebabnya selalu sama, yaitu udara yang terperangkap. 2. Outgassing Beton Beberapa beton memiliki lebih banyak kantong udara mikroskopis daripada yang lain. Setelah lapisan diaplikasikan dan mulai mengering, udara yang terperangkap dapat mulai memanas dan mengembang. Tindakan pencegahannya salah satunya adalah mengaplikasikan bidang dengan lebih dari 1 lapisan primer. 3. Teknik pencampuran yang salah Mencampur komponen dengan kecepatan super tinggi dapat menyebabkan udara terperangkap dalam lapisan cair. Tindakan pencegahannya adalah gunakan kecepatan bor 100 hingga 300 RPM untuk hasil terbaik. 4. Penutup roller yang tidak memadai Kualitas alat menentukan kualitas pekerjaan. Penutup roller serat dengan tumbukan yang terlalu padat atau terau tipis juga dapat memasukkan udara ke dalam lapisan sehingga menghasilkan gelembung. Tindakan pencegahannya adalah hindari menggulung terlalu agresif atau cepat. Cari roller berkualitas tinggi, bebas sebesar abut, dan singkirkan produk berlebih sebelum menggulung. Cipta Sarana Mandiri, solusi jasa aplikasi kimia konstruksi Anda.